Tidakaddarul akhiratun aja'aluha lilathina la yuriduna uluan fil ardi wala fasadah wal'aqibatu lilmuttaqin Baik ini pertanyaan terakhir Jika kami satu tim jagal dan diberi upah darinya Kalau si pengorban sapi tidak mau mengambil kepalanya Apakah kami boleh berinisiatif untuk mengambil kepala sapi tersebut Ini pertanyaan banyak terjadi Jadi kalau dia satu tim jagal begitu Asalnya tidak boleh dia mengambil kepala sapi itu tidak boleh Kalau misalnya di satu masyarakat memang tidak ada yang makan kepala sapi itu Akan dibuang saja Nah disini baru dia boleh mengambilnya Tapi dengan syarat Bahwa kepala itu tidak ada hubungannya dengan upah mereka Tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan upah mereka Jadi upahnya sudah diberi lengkap Ada kepalanya tersisa Tidak ada memang yang memanfaatkan Maka boleh diambil ya Boleh diambil Memang saya tahu di lingkungan masyarakat itu Macam-macam ininya Ada sebagian masyarakat dia kadang Di sebagian hewan ya Dia tidak makan kepala tidak makan kaki Ya Ada sebagian masyarakat dia tidak makan kulit Ya Makan kulit Dan itu kita temukan itu di beberapa negara Ya kadang orang-orang Indonesia bagus juga hidup di situ ya Karena itu bisa kita ambil gratis Tidak ada yang makan kan Ya Tidak ada yang makan Sampai ada sebagian teman itu Kulit Sapi dibuang saja Kulitnya diambil dibuat kerupuk sama dia Ya Kemudian pernah dibuat apa namanya Sup ini Sup Apa namanya Kulit sapi itu Kan cakep itu Ya kan Kalau kita kan sering itu di Apa namanya Di sup-sup kambing itu kan dapat itu Ya sampai ada sebagian kawan itu Dilihat oleh orang Dia lagi bakar kulit itu Mau dimasak Tanyain sama mereka Kalian mau apain nih Ya mau kami makan Aduh Gila kalian katanya Masa gini-ginian mau dimakan Rupanya kawan ini tersinggung pula di hatinya dia Tunggu kamu sebentar ya Dimasak sama dia Di ini sama bagus Setelah itu orang itu diundang pergi makan malam Setelah makan malam dipuji Masya Allah enak sekali makanannya Baru setelah itu dia bilang Ini tadi yang kamu bilang saya gila Jadi maksudnya Itu saya ingin terangkan bahwa Masyarakat itu orang-orang Kadang berbeda Dari kebiasannya Dari urfnya Apa yang berjalan Ya padahal hal-hal yang seperti itu Kadang hukum-hukum Juga pembahasan khusus ya Seperti Jawaban saya ini Jawaban saya ini untuk pertanyaan tertentu Tapi bukan artinya bisa dipetik dari saya Apa nanya jawaban itu Di semua kasus Di semua tempat Sama seperti itu jawabannya Jelas ya Dan ini pembahasan fikih lain Karena itu saya selalu Menyarankan kepada penuntut ilmu Kalau belajar itu Belajar Baik dan benar Belajar dari Rujukan-rujukan yang merupakan Tumpuan pebelajaran Di kalangan para ulama Fikih itu ada buku-bukunya yang dipelajari Cara seorang Belajar usul Fikih juga ada buku-bukunya Sebab kita ini belajar Supaya Orang itu bisa berijitihat Dia bisa berfikir Dan dia bisa Mengucapkan sesuatu Memegang sesuatu dengan dalil Kita belajar bukan untuk ikut-ikutan Bukan untuk taklit Tidak taklit kepada siapapun Jangankan kepada Sheikh-seh guru-guru kita Kepada imam empat pun Kita tidak taklit Iya Terhadap para sahabat pun Tidak taklit Tidak boleh ikut-ikutan Tanpa dalil ya Tidak boleh Tapi yang ada Kita belajar Untuk apa Menghormati dalil Dan menghormati para ulama Itu ada Kita belajar Untuk hal tersebut Karena itu dari metode Yang keliru Ini selalu saya sebutkan ya Metode yang keliru Seorang mengambil Membangun hukum-hukumnya Itu dari apa yang dia pahami Dari fatwa para ulama Bagus didengar ulama menjawab ya Merinci Tidak ada masalah Kalau itu pertanyaan dia Atau kasusnya sama persis dengan dia Tapi membangun Nuansa ilmiah Dari jawaban-jawaban para ulama Itu bukan metode belajar yang benar Karena si alim itu Kadang dia menjawab Untuk keadaan tertentu Untuk masyarakat tertentu Untuk orang tertentu Bukan untuk semua orang dia jawab Bukan untuk semua orang dia jawab Jelas ya Karena itu keliru besar Kalau ada yang menjawab Misalnya kayak Fatwa pemilu misalnya Ada alim berfatwa begini Wah ini dia buatkan dasar Bahwa pemilu itu hukum asalnya begini Semuanya begini Itu salah Keliru itu Si alimnya ini Tidak mungkin dia menjawab Seluruh negeri Dia jawab sama Mungkin dia jawab So dengan orang yang hadir di depannya Orang yang bertanya Ini dari negeri mana Nah itu seorang alim Begitu caranya berfikir Jangan kita datang Mengambil fatwanya Wah ini bisa dipakai di semua tempat Nah itu keliru ya Itu metode keliru Di dalam Belajar Karena itu Belajar sekali lagi Itu perlu Kesabaran Perlu menuntut ilmu Mengambil dari guru Talakki Agar supaya Orang benar Cara di dalam Memahaminya Ya Wallahu ta'ala alam Baik sudah Lewat waktunya ya Dari Waktu pembelajaran kita Dan Saya akumullah khair Atas husnul insad Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memudahkan kita semua Di atas kebaikan Dan selalu memberi Kepada kita semua taufik Untuk bisa terfakuh Dalam agama Thabat Istikawa di atas Islam dan sunnah Rasulullah s.a.w Di kehidupan dunia ini Di sekaratul maut Di alam kubur Dan datkala kita semua Kembali kepadanya Inna huwa liudhalika Walqadiru alaih Wallahu ta'ala alam Subhanakallahumma Wabihamdik Asyadu allai ilahi lanta Asyadu alai ilahi lanta Asyadu alai ilahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!